Haduh, duh, 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 duh. Pagi, pagi. Hmm, ini penikahan masih hitungan bulan. Dan setiap riski pun ditanya, ini kayak gak ada pembantahan gitu sama sekali. Kayak gak kita baik-baik aja. Gak ada loh statement seperti itu. Ya, kita mungkin malu juga kali. Dan juga pusing juga kali baru sebulan. Dia mengaku sesuatu kan gak enak. Tapi belum ada kepastian apa mungkin. Mungkin kuota Nadia-nya abis. Jadi gak bisa ngabarin, sayang aku bentar lagi mau ujian skripsi gitu. Zaman Nau kan banyak wifi gratis, Bu. Betering gitu ya. Aku aja pake wifi gratis sebulan. Oke, yaudah kita sih selalu mendoakan yang terbaik. Yang mudah-mudahan nih ada titik temunya, komunikasi. Karena kan nikahnya baik-baik. Jangan sampai lah, Pisa. Apalagi ini masih seumur janggung banget gitu ya. Ya nikah itu sakra. Gak boleh dibuat main-main ya. Oke, setuju. Kita sapa dulu ya, Bumiasa ya. Selamat pagi, Bumiasa. Kembali lagi bersama saya, Intan Alatrino. Tensai, Dijaman. Kita lagi terpagi. Saya remiti dalam berita. Udah ingat nama saya. Alhamdulillah ya. Oke, nah setelah yang satu. Sekarang ya kita akan menghadirkan berita dari Lutfi ya. Kita tahu kata, Ini menjadi persoalan kan? Makanya jargona orang lain jangan disebut-sebut. Sampai pacarnya antolodial loh. Aduh. Seperti apa beritanya? Ini dia, berujung panas. Masalah lagi, masalah lagi. Dilaporin lagi, melapor lagi. Dan dia sepertinya juga kebingungan ya. Kenapa sih saya dilaporkan mulu? Ya, ini pasti ada penyebabnya juga mungkin ya. Tapi ini udah keberapa kali loh ya dipanggil. Dia juga melaporkan. Ini baru kali ini melaporkan. Semoga masalah ini selesai. Iya, polimek ini cepat selesai. Dan kalau memang ini bukan dilakukan oleh Irwansa, Ya jelas ini merupakan pencemaran nama baik. Betul. Dan ini memang cepat tuntas ya kasusnya. Harus teliti sampai tuntas. Oke. Oke. Ini ngomong-ngomong soal tuntas-tuntas kasus ya. Kita masih ada kasus dari Vanessa Angel. Ini kan kemarin sempat terlibat kasus yang lain. Kalau sekarang ini mengenai kepemilikan psikotropikanya. Ternyata sidangnya tetap digelar. Sampai Vanessa Angel stress, trauma. Padahal kan dia lagi nyusupin baby juga ya. Oke, ini pasti menghambat proses AC juga ya. Oke. Seperti apa beritanya? Langsung aja ya. Ini dia. Ya semuanya, selamat datang kembali di Selebriti Pagi. Selebriti Dalam Berita. Oke. Nah selanjutnya kita punya segmen Star News ya. Iya, Star News. Ada berita-berita yang menarik nih. Yang pertama datang dari ayahnya Atta Halintar. Kenapa? Karena dilaporkan oleh mantan istrinya ya. Karena menelantarkan anak-anaknya. Jadi, oh saya ini baru tahu nih. Oh saya pikir itu istri cuma satu. Ternyata ada istri sebelumnya juga. Sebelumnya. Kalau yang sekarang satu-satunya. Oh sekarang satu-satunya. Oh nih-oh nih. Jangan sampai ada yang lain lagi. Beda kasus lagi. Tapi kalau dilaporkan berarti ya merasa kurang adil dong galemu. Kenapa dilaporkan? Oh kemarin-kemarin nggak dilaporin? Oh terus hari ini sekarang lagi dilaporin dengan keadaan ini ada apa sebenarnya. Ada mungkin sesuatu yang tidak dipenuhi. Tapi yang jelas ya namanya kalau memang itu memang anak kandungnya ya harus mendapatkan hak yang sama. Sama dengan anak-anak halilintar-halilintar yang lainnya. Karena tidak ada kata mantan-anak mantan bapak. Betul. Oke. Nah ini ngomong-ngomong soal anak ya. Orang tua mana juga yang rela kalau misalnya anaknya disudutkan. Ini berlaku juga buat orang tuanya Ayu Ting Ting. Terutama ibundanya nih. Sebenarnya saya bingung. Ini kan Ayu Ting Ting sama kita selalu kaitkan dengan salah seorang teman saya juga nih ya. Orang istrinya yang dia aja sabar apain kalian yang ngomel-ngomel. Ya namanya juga netizen maha benar ya. Tapi ini kali ini ibu bunda Ayu Ting Ting nih yang sepertinya naik pitam. Tapi ayah ojak kemana ya? Ya ayah ojak kan dari kemarin komentar terus. Sekarang capek ganti. Ibunya. Istrinya oke. Dan jangan lupa juga saksikan kami kembali nanti siang Fokus 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami. Kami tundur diri. Bye-bye. Bye-bye.